Intro Mau optimalkan penjagaan dan penanganan layanan kesehatan BPJS Kesehatan melakukan webinar terkait penanganan kecurangan program JKN Hal ini dilakukan agar cakupan semesta dapat terwujud di tahun 2024 BPJS Kesehatan bagian Sumatera Tengah mengoptimalkan layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional dengan mengoptimalkan pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan JKN Guna memastikan prosedur tersebut, BPJS Kesehatan Sumatera bagian Tengah mengundang KPK untuk memberikan pemaparan terkait upaya pencegahan korupsi dalam layanan kesehatan JKN Hal ini dinilai berguna untuk mewujudkan cakupan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC program JKN di tahun 2024 Deputi BPJS Kesehatan Sumatera bagian Tengah mewakili Riau Kepri, Jambi dan Sumbar, Edi Sulistiyanto Hadi menjelaskan Seupaya ini melakukan agar layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pengguna BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan Termasuk dalam hal ini rujukan sebagaimana mestinya Jadi mulai kan sudah ada dua dan ada rencana dua lagi, saya gak nyebut dulu ya, ini pamatnya Jadi ada dua kabupaten yang akan juga wajir rencana di akhir tahun ini Ya lainnya kan kami harapkan juga tetap bertambah Tapi dan bagi sama Pak Kasim, kes kan kayaknya juga support juga untuk membagi wajir Kira-kira kendalanya apa sih bagi kabupaten dan kota yang mengalami kota pekan baru mungkin belum ya Pak ya Mungkin karena pendapatan di rekan COVID ya, jadi pendapatan menurun, sementara realokasi COVID kan masih terjadi Walaupun tahun ini sudah mulai turun ya, itu yang merupakan Itu kan kasus BBI Itu lah kalau kita anggap kecil, tapi kalau sistem ini sepertinya dia kan kesalahan yang besar bagi jumlahnya Jadi di bandage itu kalau sampai 2M itu pelanggan berat Edi Sulistianto Hadi menambahkan, konsern Gobernur Riau Sam Suar juga turut membantu beberapa kabupaten lainnya di Riau untuk segera UHC Hermansyah melaporkan